Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan Surat Roma Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pokok ajaran Rasul Paulus dalam Surat Roma Dalam Surat Roma, Rasul Paulus mengajarkan bahwa Ada beberapa pokok ajaran yang signifikan, tapi kita akan membahas beberapa diantaranya Yang pertama adalah mengenai kebenaran Allah Nah, jadi salah satu pokok yang Rasul Paulus ajarkan di dalam Jemaat Roma adalah mengenai kebenaran Allah Atau kita juga biasa menyebutnya sebagai righteousness of God Atau justification, itu adalah istilah yang biasa kita gunakan Di dalam menggunakan, dalam memahami ajaran Paulus tentang pembenaran Nah, apakah yang dimaksudkan dengan pembenaran oleh Rasul Paulus? Nah, para ahli tidak sepakat di dalam memahami konsep pembenaran di dalam tulisan Rasul Paulus Ada dua pandangan yang berbeda ketika membicarakan mengenai pembenaran Sebagian ahli percaya bahwa yang Rasul Paulus maksudkan dengan pembenaran adalah keadilan Allah Artinya, pembenaran Allah itu terkait dengan keadilan Karena istilah adil dan benar dalam bahasa Yunani adalah istilah yang sama Dikayosune Nah, dikayosune bisa berarti pembenaran Atau juga bisa berarti keadilan Nah, jadi dalam pengertian keadilan Maka pembenaran menunjuk kepada tindakan Allah yang benar Di dalam merespons apa yang manusia lakukan Nah, jadi tindakan Allah disebut benar ketika Allah melakukan apa yang seharusnya Yang manusia sesuai dengan yang manusia perbuat Jika manusia melakukan hal yang jahat Maka Allah akan menghukum manusia Jika manusia melakukan hal yang benar Sesuai dengan perintah Tuhan Memenuhi tuntutan Tuhan Maka Tuhan juga akan meresponsnya dengan anugerah, dengan kemurahan hati Nah, jadi kebenaran Allah itu menunjuk kepada keadilan Allah Bahwa Allah memberikan kepada manusia Apa yang seharusnya manusia terima Yaitu kematian Yaitu karena manusia jatuh dalam dosa Dan juga kebenaran Kalau manusia hidup di dalam Tuhan Dan Rasul Paulus menyampaikan Bahwa keadilan Allah terpenuhi ketika Yesus mati di atas gol gotap Ketika Yesus disalibkan Maka keadilan Allah sepenuhnya terpenuhi Karena apa yang harus manusia terima Yaitu penghukuman itu didapatkan oleh pihak manusia Ketika Yesus mati menggantikan manusia Menjadi wakil manusia menerima penghukuman Allah Dan keadilan Allah dalam hal menganugerahkan kebenaran Juga terjadi ketika Yesus mati Ketika Yesus hidup dalam dunia ini Dia hidup mentaati Allah sepenuhnya Dan ketaatan Yesus kepada Allah Sesungguhnya bukan saja ketaatan yang bersifat personal Tapi adalah ketaatan yang bersifat representatif Artinya ketaatan yang dia lakukan dalam mewakili seluruh umat manusia Nah arti yang kedua daripada kebenaran Allah Bukanlah keadilan Allah Bukan justice tetapi faithfulness atau kesetiaan Allah Jadi yang dimaksudkan dengan righteousness of God Atau kebenaran Allah adalah Tindakan Allah yang benar Menurut kasihnya Menurut kesetiaannya Nah jadi kebenaran Allah menunjuk kepada tindakan benar Allah Sesuai dengan naturnya Sebagai pribadi yang penuh kasih Sebagai pribadi yang setia kepada perjanjiannya Maka kebenaran Allah adalah karya Allah Di dalam memenuhi apa yang dia janjikan Yaitu mati bagi manusia Menebus manusia dari perbudakan dosa Nah itulah kebenaran Allah Dan pokok ajaran kedua Yang juga penting di dalam tulisan Rasul Paulus Adalah mengenai dosa Nah jadi Rasul Paulus di dalam surat Roma Dia terus menerus berbicara mengenai dosa Nah bagaimana Rasul Paulus berbicara mengenai dosa Rasul Paulus menegaskan Bahwa dosa pada dasarnya merupakan natur Nah jadi dosa bukan merupakan sebuah perbuatan Tapi dosa merupakan sebuah natur Dosa merupakan sebuah natur yang ada pada diri manusia Karena manusia mengambil pilihan di dalam Adam Sebagai orang yang melawan Tuhan Jadi kalau kita membaca Roma pasal 5 Jelas sekali di sana Rasul Paulus Berbicara bahwa manusia berdosa Itu karena manusia mengambil bagian di dalam kejatuhan yang pertama Nah konsep inilah yang disebut sebagai dosa asal Atau dosa mula-mula Bahwa manusia berdosa oleh karena Manusia pertama jatuh dalam dosa Hanya Rasul Paulus menegaskan bahwa Dalam kejatuhan pertama Itu bukan hanya kejatuhan individual Tapi adalah kejatuhan semua manusia Nah jadi nanti boleh dibaca dalam Roma 5 ayat 12 Rasul Paulus berkata bahwa Semua orang berdosa Karena semua orang Kita semua Jatuh dalam dosa Bukan karena satu orang saja Bukan karena dosa satu orang Karena dosa semua orang di dalam satu orang tersebut Yaitu dosa Adam Dosa Adam menek moyang kita Dan pokok ajaran dosa ini signifikan Kenapa? Karena Rasul Paulus menegaskan Bahwa dosa itu bukan tanpa konsekuensi Dalam Roma pasal yang pertama Rasul Paulus menegaskan bahwa dosa Membawa konsekuensi kepada Kerusakan moral manusia Nah jadi manusia mengalami kerusakan moral Hidup manusia semakin hari semakin buruk Hidup manusia semakin hari semakin melawan Tuhan Itu karena manusia berdosa Jadi dosa melahirkan dosa Nah ketika manusia tidak peduli dengan Tuhan Walaupun manusia tahu dengan Tuhan Mengabaikan Tuhan Maka Tuhan menghukum manusia yang berdosa Dengan jalan apa? Dengan jalan seolah-olah Tuhan mengangkat tangannya Dari manusia Sehingga manusia semakin terjerumus Semakin rusak dengan dosa Dan itulah sebabnya Maka manusia membutuhkan juru selamat Itulah sebabnya Maka manusia membutuhkan Yesus Sebab hanya karena Yesus yang mampu Melepaskan manusia dari perbudakan dosa Nah jadi dalam surat Roma Rasul Paulus menggambarkan dosa Dalam sebuah metafora yaitu perbudakan Dan di dalam dunia kuno Perbudakan artinya Sebuah belenggu Sesuatu yang manusia Ketika diperbudak oleh sesuatu Manusia tidak punya pilihan lain Kecuali mentah hatinya Dan Rasul Paulus menggunakan gambaran ini Untuk memperlihatkan kuasa dosa Dan pokok ajaran yang ketiga Yang signifikan di dalam surat Roma Adalah karya Yesus Nah jadi dalam surat Roma Kita belajar hal yang penting Bagaimana Yesus berkarya Dia berkarya dalam hal keselamatan Apa yang Yesus lakukan Yesus mati untuk membenarkan manusia Nah istilah membenarkan Artinya adalah bahwa Yesus mati Supaya manusia Mengalami pembahaluan status Nah itu arti daripada istilah Dibenarkan Dibenarkan di dalam Kristus Artinya apa? Artinya manusia Semula statusnya dihadapan Tuhan berdosa Tetapi karena Kristus Maka manusia kemudian dipandang Tuhan Bukan lagi sebagai orang berdosa Tapi sebagai orang benar Dan gegasan yang kedua Yang signifikan juga dalam tulisan Paulus Adalah diperdamaikan Nah Yesus mati Untuk memperdamaikan manusia Dengan Allah Kenapa? Karena Rasul Paulus melihat Bahwa di dalam keberdosaan Manusia melawan Tuhan Di dalam keberdosaan Manusia memusuhi Tuhan Dosa memperbudak kita Dan dosa membuat kita melawan Tuhan Maka di dalam kematian Kristus Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan Kita bukan lagi menjadi budak dosa Tapi kita menjadi hamba-hamba Allah Orang-orang yang melayani Allah Dan bukan hanya konsep diperdamaikan Tetapi juga yang signifikan Di dalam tulisan Rasul Paulus Ketika dia berbicara soal karya Kristus Adalah bahwa Bahwa Kristus kemudian Bukan cuma memperdamaikan Tetapi dia juga menjadikan kita satu Umat-umat Tuhan Nah jadi seperti hanya dalam surat Galatia Karya Kristus menjadikan Orang Yahudi bukan Yahudi Menjadi satu Menjadi satu tubuh Menjadi satu Menjadi satu bagian Di dalam umat Tuhan Dan dalam Roma 9 Sampai 11 Rasul Paulus berbicara Mengenai kesatuan tubuh Kristus Khususnya orang Yahudi Dan bukan Yahudi Itulah yang Kristus lakukan Dalam kehidupan umat Tuhan Dan pokok ajaran yang Selanjutnya yang signifikan Dalam tulisan Rasul Paulus adalah Taurat Nah jadi Rasul Paulus menegaskan Di dalam surat Roma Bahwa Taurat adalah baik Taurat dibutuhkan Tapi Taurat memiliki batasan Nah itulah yang Yang juga kita temukan Dalam surat Galatia Bahwa hukum Taurat Diberikan Tuhan kepada manusia Dalam konteks sejarah keselamatan Itu adalah untuk membuat Manusia menyadari Bahwa dirinya sangat berdosa Sebab hanya karena Kalau manusia menyadari dirinya Begitu berdosa Maka manusia membutuhkan Tuhan Nah itulah fungsi Daripada hukum Taurat Di dalam tulisan Rasul Paulus Pemikiran Rasul Paulus Bahwa dia Menjadi penghantar manusia Untuk menyadari Bahwa manusia itu Tanpa pengharapan Bahwa manusia itu Membutuhkan anugerah Tuhan Untuk dapat menerima keselamatan Nah itulah beberapa Pokok ajaran Yang sangat signifikan Dalam surat Roma Tentu ada beberapa Pokok ajaran yang lain Nanti kita bisa mempelajarinya Bisa mempelajarinya Dalam buku-buku Pengantar Mengenai surat Roma Akhirnya Studi kita dalam surat Roma Dapat memperkaya Pemahaman kita Dalam memahami Tekstingan Tuhan ini Tuhan memberkati Pendengar sekalian Terima kasih telah menonton!